Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Sama saya, Nurse Andi Minhajudin Kita berada dalam segmen TTP Tanya-tanya perawat Kita akan bertanya pada narasumber Yang tentunya seorang perawat Tentang topik yang lagi happening saat ini Siapa perawat yang akan kita kepoin hari ini? Tonton terus video ini Terima kasih telah menonton Saat ini kita telah terhubung dengan narasumber kita Di segmen TTP kali ini Seorang perawat Nurse Abdul Rizal S.K.E.B.M.K.E.B. Yang berdinas di Dinas Kesehatan Kota Parepare Hari ini kita akan bertanya seputar HIP AIDS yang kebetulan hari ini bertempatan dengan hari AIDS dunia 1 Desember 2019 Salam 3-0 Salam 3-0 Gating 2-0 Oke Perkenalkan saya Abdul Rizal Saya adalah perawat di UBTD Puskesmas Madisina Mario Salah satu Puskesmas di Kota Parepare Terima kasih Nar sudah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk bergabung di channel ini Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama Mengapa hari AIDS dunia itu diperingati tanggal 1 Desember? Jadi hari AIDS dunia itu tanggal 1 Desember itu diketapkan oleh WHO Sejak tahun 1988 Untuk memuatkan komitmen sebenarnya daripada negara-negara ya Negara-negara di seluruh dunia Untuk penanggulangan atau pengendalian HIP di seluruh dunia Makanya setiap 1 Desember dirayakan Mungkin bisa dijelaskan kembali Nurse Apa sih itu HIP AIDS? Bagaimana penularannya? HIP dasar atau informasi dasar HIP Jadi apa sih itu HIP? Jadi HIP itu adalah virus Jadi singkatan dari Human Immunodeficiency Virus Jadi virus yang melemahkan kekebalan tubuh manusia Jadi hanya terdapat pada manusia Kemudian yang lain ada kata yang lain itu AIDS Jadi singkatan dari Immunodeficiency Syndrome Jadi serumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena menyuruhnya kebalan tubuh manusia Disebabkan oleh virus HIP HIP menjadi AIDS kurang lebih 3 sampai 10 tahun Tapi tergantung dari tantuk seseorang Di mana virus HIP hidup? Jadi virus HIP hidup itu di dalam cairan tubuh manusia antara darah Kemudian cairan sperma, cairan vagina, dan air suibu Jadi hanya 4 cairan ini yang bisa menularkan Nah bagaimana proses penularannya? Jadi ketika terjadi perpindahan Atau pertukaran cairan tubuh yang 4 tadi Yaitu darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air suibu Oke bagaimana menular? Oke Antara lain tadi Darah Yaitu ketika menggunakan jarum suntik yang tidak steril Contohnya teman-teman yang menggunakan narkoba suntik Teman-teman penasun yang menggunakan narkoba suntik Yang suntikannya itu tidak steril Jalum suntiknya tidak steril Dipakai buat rame-rame Oke Kemudian cairan kelamin Baik cairan sperma maupun cairan vagina Ya tentunya melalui hubungan seks yang bersiko Tanpa kondom Begitu melalui mulut Kemudian atau orang seks Melalui vaginal Dan malah ini penis ke vagina Ataupun melalui anus Penis ke anus Kemudian air suibu Ya Salah satu penularannya Walaupun penularan dari ibu ke anak Itu ditularkan sedia dalam kandingan Pada saat persalinan Dan pada saat menyusui HIV HIV ini adalah virus yang sopan Bahkan sangat sopan Teman-teman Ya Jadi HIV itu tidak mudah sebenarnya menular Tidak yang kita bayangkan Atau masyarakat bayangkan Ataupun petugas kesehatan bayangkan Kita pikirkan bahwa virus HIV itu Sangat mudah menular Tidak Jadi saya Saya berikan informasi ini Bahwa virus HIV Sangat tidak mudah menular Karena virus ini Sangat sopan ya Itu Nanti dipanggil baru bisa Baru bisa masuk Jadi Virus HIV Dapat menularkan Ketika Ada resep Atau virus HIV bisa hidup Ketika ada reseptor Reseptornya Dalam hal ini yaitu CD4 Atau sel target Daripada virus HIV adalah CD4 Jadi Tanpa ada CD4 Virus HIV tidak bisa hidup Makanya di lutu manusia Itu virus HIV akan mati Kemudian sebenarnya Keselan CD4 Virus HIV juga Membutuhkan namanya Coreseptor Kalau tadi CD4 adalah reseptornya Kemudian virus HIV juga Membutuhkan coreseptor Nah ini yang menyebabkan Sebenarnya virus HIV itu Tidak Mudah menular Dibandingkan dengan virus Yang lain Misalnya virus hepatitis B Atau hepatitis C Hepatitis B Hepatitis C Pada darah misalnya Di luar tubuh manusia Ada di lantai mengering Itu Satu minggu Masih bisa hidup Masih bisa hidup Tapi kalau HIV Beberapa menit itu Mati Terkait tadi Penularan HIV Di samping tadi Sarapnya adalah Terjadi perpindahan Atau pertukaran Cairan tubuh Sarap yang lain Harus Harus memenuhi Sarap SC Ya Apa itu SC Yaitu Ada exit Ya Virusnya keluar Dari dalam Dari dalam tubuh Yang orang yang terinfeksi Kemudian Virusnya harus hidup Survive Nah makanya Yang tadi Saya sampaikan di awal Bahwa Virus HIV Bisa hidup ketika Dia memiliki reseptor Dalam hal ini adalah CB4 Nah ketika berada Tidak survive Di luar tubuh Dia akan mati Ya Kemudian Sufficient Jumlahnya cukup Ya virus HIV Bisa menginfeksi Ketika jumlah virus cukup Oke kurang lebih Dalam penelitian itu adalah Lebih dari seribu kopi Ya Lebih dari seribu kopi Baru bisa menginfeksi Dan yang keempat Enter Jadi virus HIV Masuk Masuk Ke orang lain Ya Atau Apakah itu melalui Mukosa Ya Misalnya Kita pertugas kesehatan Melalui jalan suntik Ya Melalui apa Melalui perlukaan Ya Ataupun melalui Hubungan seks Hubungan seks Yang beresiko Tanpa Kondom Terjadi penularan ketika Ada Saran tempat tadi Dipenuhi Ya tadi Exit Kemudian survive Terusnya hidup Kemudian Eee Suficient Jumlahnya cukup Dan terbukti Masuk Nah Kalau Nah untuk Petugas Kesehatan sendiri Mas Yang Kalau boleh dikatakan Sebagai kelompok Yang beresiko Bagaimana sih Untuk pajanan Untuk pajanan Terhadap petugas Kesehatan Itu Berdasarkan Risetnya Yaitu Dari seribu Dari seribu Jarum Orang dengan HIV Atau yang mengandung Virus HIV Tertusuk orang lain Itu maksimal Tiga orang Yang tertulis Satu sampai Tiga orang Jadi Peluangnya Itu 0,01 Sampai 0,03 Tiga persen Maka Sembilan tadi Virus HIV Sangat tidak mudah Menular Sempat saya Baca di beberapa Berita online Banyak pihak Yang mengklaim Sudah Menemukan obat Untuk Mengobati HIV AIDS ini Mulai dari Obat Kimia Obat Tradisional Dan lain sebagainya Apakah Memang benar Saat ini Sudah ada Obat Untuk mengobati HIV AIDS itu HIV apakah Ada obatnya Ada Ya HIV Sudah ada Obatnya Dalam hal ini Antiretroviral Ya Untuk ARV itu sendiri Apakah Itu Cukup ampul Untuk Mengobati Pasien Dengan HIV AIDS Terus Cara kerjanya Dimana Jadi Virus HIV Itu Memiliki Enzyme 3 Enzyme Antara lain Enzyme Transcriptase Kemudian Enzyme Integrase Dan Enzyme Protease Nah Fungsi Daripada ARV Ini Adalah Untuk Memblok Atau Memblok Daripada Enzyme Virus Supaya Tidak Bekerja Ketika Dalam Tab Replikasi Virus Jadi ARV Ini Sangat Manjur Sekali ARV Sangat Manjur Sekali Sangat Manjur Dalam hal Untuk Menurunkan Virus Atau Mengurangi Jumlah Virus HIV Dalam Tubuh Kenapa Ketika Minum ARV Yang Ketika Minum ARV Yang Patuh Dalam Hal Ini Yang Adherence Kurang Lebih Dalam 6 Bulan Seseorang Atau Orang Dengan HIV Itu Dalam Kurang Lebih 6 Bulan Jumlah Virus Dapat Tersepresi Atau Menurun Dalam Sampai Bahkan Undetectable Tata Deteksi Tata Deteksi Kalau Minum ARV Kurang Lebih 6 Bulan Kemudian Dikuti Dengan Kepatuan Yang Baik Nanti Daitan Tubuhnya Meningkat Atau CD4 Akan Meningkat Ketika CD4 Meningkat Maka Penyakit Penyakit Atau Sakit Yang Diderita Oleh Orang Dengan HIV Ataupun Infeksi Oportunistik Yang Dialami Oleh Teman Teman Orang Dengan HIV Itu Akan Sembuh Ketika Kekebalan Tubuhnya Naik Makanya Tadi Manfaatnya ARV Untuk Menurunkan Jumlah Virus Dengan Sedaran Bahkan Sampai Tata Deteksi Kemudian Akan Meningkatkan CD4 Atau Datang Tubuh Harapannya Ketika Hidup Naik Kekebalan Tubuhnya Naik Penyakit Penyakit Tidak Mudah Masuk Atau Akan Sembuh Akan Pulih Dan Akhirnya Kualitas Hidup Oda Akan Baik Jadi Orang Dengan HIV Walaupun Berstatus HIV Positif Tidak Ada Bedanya Dengan Orang Yang Berstatus Tidak HIV Jadi HIV Sudah Ada Obatnya HIV Ada Obatnya Ada Obat Ada Jalan Oh iya Beberapa Hari yang lalu Saya sempat Nonton Video Salah satu Channel Youtube Yang melakukan Wancara Terhadap Pasangan Oda Orang Dengan HIV AIDS Yang Mana Pasangan Ini Keduanya Positif HIV Namun Bisa Melahirkan Anak Yang Setelah Dicek Diperiksa Ternyata Anaknya Alhamdulillah Negatif Jadi Misal Banta Ini Bahwa Virus HIV Ketika Menularkan Itu punya Syarat Jadi Dia harus Ada Reseptor Dan Koreseptor Ada Reseptor Dan Koreseptor Terus Langkah-langkah Apa yang Harus Dilakukan Pasangan Poda Ini Untuk Mendapatkan Anak Yang Negatif HIV Orang Tuanya Harus Mengitik Program Program Dunia Yang Disebut Dengan PMTCD Prevention Mother To Child Transmission Dengan Empat Promnya Atau Di Indonesia Yang Disebut Dengan PPIA Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak Ibu Yang Pertama Yaitu Yaitu Semua Wanita Usia Usia Reproduksi Atau Wanita WUS Itu Tidak Terinfeksi Tidak Terinfeksi HIV Jadi Semua Wanita Usia Subur Tidak Terinfeksi HIV Itu Prong Pertama Jadi Bagaimana Upayanya Jadi Pemerintah Dalam hal ini Yang melakukan Pemuatan Penyuruhan Penyuruhan Pada Semua Perempuan Usia Subur Supaya Mencegah Untuk Tidak Terinfeksi Selatunya Melalui Penyuruhan Kalau tidak Bisa Masih Ditemukan Terinfeksi Harapannya Adalah Prong Satu Harapannya Ini yang Diperkuat Supaya Tidak Melangkah Ke Prong Kedua Kalau Prong Kedua Adalah Ketika Wanita Usia Subur Tadi Tidak Bisa Jaga Untuk Tidak Terinfeksi Dan tetap Terinfeksi Maka Program Kedua Adalah Pencegahan Pencegahan Kehamilan Yang tidak Diinginkan Atau Bisa Hamil Seorang Ibu-ibu Yang HIV Bisa Hamil Itu 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 Hak Asasi Tidak Bisa Dihilangkan Haknya Jika Seorang Yang HIV Berarti Tidak Bisa Hamil Itu Salah Tetapi Melalui Prong Kedua Bisa Hamil Tapi Direncanakan Jadi Kita Rencanakan Supaya Anaknya Ini Akan Diharapkan Adalah Negatif Nah Bagaimana Caranya Supaya Mendapatkan Anak Negatif Antara Lain Ya Seorang Ibu Seorang Ibu Atau Orang Dengan HIV Harus Minum Harus Minum HIV Minimal 6 Bulan Dia Sudah Minum Obat Antiretroviral Kurang Lebih 6 Bulan Mungkin Disini Ada Obat Yang Oke Iya Ini Saya Perhatikan Kepada Teman Teman Sekalian Bahwa HIV Sudah Obat Ya HIV Ada Obat Jadi Ada Obat Ada Jalan Bahwa HIV Bisa Dikendalikan Ini Dengan Cara Minum Obat Antiretroviral Dan Kemudian Tentunya Diikuti Dengan Tempat Tuhas Kalau Ini Sekarang Yang Program Pemerintah Terbaru Yaitu Obat Kombinasi Kalau Ini Obat Yang Lepasan Maksudnya Per 12 Jam Kalau Ini Satu Macam Obat Sudah 3 Kombinasi Isinya Dari Dari Tenofovir Kemudian Amipurin Diminum Ini Malam Hari Cuma Ada Efek Sampingnya Tapi Apa Insyaallah Itu Apabila Diminum Dan Stabil Itu Efek Sampingnya Akan Berkurang Antara Sampingnya Akan Gatal Gatal Pusing Kepala Tapi Pengalaman Kami Dengan Support Pada Pasien Pasien Cepat Aseptence Itu Keluang tersebut Akan Hilang Jadi Maksimal 2 Minggu 1 Bulan Keluang tersebut Akan Hilang Kalau Ini Yang 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 Dulu Yang Dulu Maksudsi Masih Disediakan Yaitu Yang Yang Dosis Yang Terpisah Tapi Kali Bungannya Sebenarnya Sama Jadi Minum Obat 6 Bulan Kemudian Ini Tadi Kalau Minum Obat 6 Bulan Nanti Pemeriksaan Silivor Diharapkan Lebih Dari 500 Ada Mengatakan Lebih Dari 500 Ada Mengatakan Lebih Lebih Dari 350 Ini Untuk Persyaratan Untuk Persyaratan Kehamilan Yang Diharapkan Kemudian Yang Ketiga Tidak Ada Tanda Tanda Infeksi Opportunistic Atau Infeksi Opportunistic Penyakit Penyakit Yang Disebabkan Karena Menurun Kehamilan Tubuh Disebabkan Oleh HIV Atau Antara TBC PCV Toxo Dan Sebagainya Kemudian Kiralot Harapannya Kalau Minum Obat 6 Bulan Harapannya Filalotnya Taktadeteksi Atau jumlah kurusnya Taktadeteksi Itu adalah Persyaratan Yang dipenuhi Jika kita ingin Mendapatkan Anak Negatif Terus bagaimana caranya Lengkap persyaratan ini Oke Kemudian Oke Akan Akan Nanti Pasangan akan Mendapatkan Konseling Bagaimana Berhubungan Seks yang aman Jadi Jadi Ketika Ketika ingin Punya anak Jadi Ditentukan dulu Kapan masa Suburnya Masa suburnya Daripada Wanita Jadi biasanya Itu adalah 14 hari 14 hari Setelah masa Subur Itu Dua hari Hari ke 14 Atau hari ke 15 Itu Buka kondom Buka kondom Kemudian Tidak Menggunakan Kondom Dila kakinya Atau pasangan Suami Tidak Menggunakan Kondom Tapi Selama Bukan masa Subur Tetap Harus Menggunakan Kondom Ini Kalau Ibunya Yang Yang Positif Bagaimana Kalau Bapak yang Positif Sama Sama Perlakuannya Tetap Harus Menggunakan Kondom Kemudian Dengan Pesaran Tadi Suaminya Harus Sudah Nomor 6 Bulan IFV Dan Teratur Sidi 4 Baik Dalam hal ini Dari 500 Atau Dari 350 Vial Tata Deteksi Dan Tidak Ada Tanda Infeks Portunistik Kemudian Kalau Mempunyai Dana Bisa Dengan Menggunakan Insiminasi Buatan Oke Jadi Saya Sudah Kami Di Selatan Pare-Pare Kami Ada 8 Ada 8 Case Bayi Ada 4 Yang Terbukti Ketika Pemeriksaan 1 tahun Setengah Itu Hasilnya Negatif Ini Di 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 Yang 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 Mereka Sudah Pindah Domicili Yang Sangat Jauh Dari Dari Pada Hal ini Pindah Provinsi Harapannya Teman-teman Tersebut Sudah Beriksa Oh iya Menurut saya Kita Sebagai Petugas Kesehatan Perawat Merupakan Kelompok Yang Bisa Dikategorikan Beresiko Untuk Tertular HIV AIDS Untuk Menghindari Kemungkinan Buruk Ini Apa Yang Harus Dilakukan Petugas Kesehatan Itu Beresiko Untuk Tertular Penyakit Makanya Puas Padang Universal Puas Padang Secara Umum Harus Diterapkan Tetap Oleh Petugas Kesehatan Jadi Pasien Yang Datang Di Bilayan Kesehatan Itu Kita Anggap Beresiko Semua Oleh Karena Itu Kita Menerapkan Universal Precution Kosepadaan Standar Kosepadaan Standar Jadi Apapun Pasiennya Kita Menerapkan Atau Menggunakan APD Standar Apakah Ada Perbedaan Orang Dengan HIV Dengan Tidak Terpeng APD Tidak Ada Tidak Tidak Ada Perbedaan Saat Ini Banyak Petugas Kesehatan Yang Tertular Banyak Petugas Kesehatan Yang Tertular HIV Oke Dari Hasil Conseling Oke Itu adalah Ada Ada Yang Dari Karena Pajanan Mengatakan Pernah Karena Tertusuk Jarum Tapi Pada Umumnya Pajanan Juga Termasuk Pernah Berperilaku Berisiko Apakah Melalui Hubungan Seks Ataupun Ada Satu Kasus Saya Kami Itu Karena Menggunakan Dampoba Suntik Oke Mungkin Ada Data Yang Menunjukkan Jumlah Penderita Baik Itu Di Data Nasional Maupun Di Sudara Selatan Sendiri Karena HIV Ini Adalah Fenomena Gunung Es Masih Banyak Yang Belum Teridentikas Yang Terutemukan Data Nasional Yang Terakhir 2019 Itu Baru Sekitar 50% Atau 60% Yang Ditemukan Yang Baru Ditemukan Masih Ada Kurang Lebih 40% Yang 40% Yang 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 Secara Jelas Secara Jelas Ini Menulakan Kepada Orang Orang Kepada Orang Lain Termasuk Mungkin Kepada Keluarga Kita Oke Untuk Disursal Itu Apa Untuk Disursal Termasuk Kalau Indonesia Itu Dia Masuk Ranking 10 Besar Terkait Jumlah Orang Yang Terlalu 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 Ke 13 Ribuan Untuk Kasus HIV Di Sulawesi Selatan Nah Ya Pare-pare Ya Beberapa Kabupaten Yang Lainnya Ini Menyimbang Semua Sekarang Di Sulawesi Selatan 24 Kabupaten Nah Untuk Di Sulawesi Selatan Sendiri Selain Kota Makassar Mungkin Beberapa Kabupaten Yang Menyumbangkan Jumlah Oda Terbanyak Kota Kabupaten Apa saja Nus Yang terbesar Itu Antara Lain Ya Pare-pare Bone Wajo Sinjai Jadi Pontong Sebagai Seorang Perawat Yang Konsen Terhadap Masalah HIV AIDS Sudah Berapa Lama Menjadi Seorang Konselor Saya Jadi Konselor Itu Sejak 2011 Konselor Tersertifikasi Dari Kementerian Kesehatan 2011 Sampai Dengan Sekarang Kemudian Saya Di Perotan HIV Ini Sejak 2007 Saya Sebagai Konselor Sebenarnya Awalnya Itu 2007 Karena Tidak ada Pertugas Kesehatan Yang Mau Tidak ada Pertugas Kesehatan Yang Mau Ambil Program Ini Sebenarnya Program HIV Waktu Itu 2007 Karena Pekerjaannya Kenapa Ya Pergi Di Hotel 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 Pergi Di Kafei Awalnya Saya Takut Juga Menghadapi Teman Teman Populasi Kunci Ya Baik Itu Waria PSK Atau WPS Lelaki Seksual Lelaki Tapi Atau Penasun Ternyata Tidak Itu Di Luar Dugan Kita Stigma Yang Tercap Pada Mereka Saya Menjadi Konselor Saya Tidak Rasakan Bahwa Mereka Itu Merupakan Hal Yang Buruk Oke Di Satu Pihak Mungkin Itu Apa Mereka Mereka Melakukan Tindakan Yang Menurut Agama Ini Menurut Agama Tidak Dibenarkan Tetapi Melalui Saya Saya Bisa Memfasilitasi Supaya Tetap Sehat Harap Harap Ketika Ketika Sehat Dia Bisa Sada Nanti Dan Akhirnya Kembali Semua Kembali Ke Tuhan Kepada Allah Harap Dengan Pendekatan Kita Terksuasi Seperti Itu Tidak Langsung Menjudge Mungkin Alternatif Untuk Kembali Ke Jalan Benar Untuk Masalah Agama Ada Para Ustaz Ataupun Toko Masyarakat Yang Lain Kami Sebagai Tuan Selor Memfasilitasi Terkait Kesehatan Memfasilitasi Terkait Terkait Kesehatannya Kesehatan Pada Klien Ataupun Pada Orang Dengan HIV Menjadi Seorang Selor Pasti Meliki Banyak Suka Dan Duka Mungkin Bisa Dijelaskan Tuan Selor Jadi Sukanya Itu Sukanya Menjadi Konselor Kita Bisa Memfasilitasi Seorang Konselor Seorang Perawat Atau Petugas Kesehatan Memfasilitasi Klien Memfasilitasi Klien Untuk Perubahan Perilaku Itu Yang saya Rasakan Sukanya Saya bisa Bertemu Dengan Berbagai Macam Profesi Berbagai Macam Manusia Yang saya Sebenarnya Belajar Dari Mereka Dari Mereka Kita bisa Memfasilitasi Klien Yang Depresi Yang Membunuh Diri Yang Tidak Yang Punya Putus Asa Itu Berhasil Berhasil Itu Sukanya Ketika Berhasil Dalam Kepatomin Obat Berhasil Melewati Dari Perus Depresi Itu Yang Sukanya Jadi Makanya Saya Tertantang Terus Tertantang Terus Untuk Menjadi Konsulor Jadi Saya Punya Andil Atau Teman-teman Konsulor Punya Andil Memfasilitasi Klien Untuk Minum Obat Secara Teratur Sehingga Bisa Berkualitas Hidupnya Dan Bisa Kembali Hidup Normal Termasuk Kita Bisa Men-support Terkait Perubahan Perilaku Terus Bagaimana Dukanya 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 Apa ya Dukanya Konsulor Dukanya Konsulor Konsulor Dukanya Karena Konsulor Ini Saya Anggap Adalah Ibadah Makanya Saya Tidak Itu Bukan Berarti Beban Jadi Saya Anggap Bahwa Kegiatan Apa Yang Kita Lakukan Sehari-hari Kita Niatkan Untuk Ibadah Nanti Yang Balas Adalah Allah Jadi Konsulor Ini Tidak Bukan Adalah Profesi Yang Ada Bergaya Tidak Jadi Teman-teman Konsulor Ini Adalah Free Pekerjaan Sosial Kehatian Sosial Cuma Kebetulan Saya Sebagai ASN Bagaimana Teman-teman Yang Lain Yang Konsulor Juga Yang Sangat Berkontribusi Berkait Dalam Tadi Memkonsulitasi Klien Untuk Memperilaku Supaya Sehat Tetap Minum ARV Itu Tidak Bergaji Mungkin Ada Masukan Untuk Tenaga Kesehatan Khususnya Mungkin Pada Teman-teman Perawat Pesan Terhadap Petugas Kesehatan Kenapa Saya Kenapa Saya Konsen Dengan HIV Saya Itu Sedih Ataupun Merasa Merasa Sakit Ketika Orang Dengan HIV Itu Distigma Apalagi Plus Dengan Diskriminasi Dibedakan Pelayanan Karena Saya Merasakan Sendiri Itu Sakitnya Diskriminasi Ataupun Stigma Pernah Anak saya yang kedua Anak saya yang kedua Lahir Teman sejawat Teman sejawat Yang membantu Membantu Persalinan Mengatakan Pak Rizal Yang selama ini Aktivis HIV Bagaimana Tadi Sudah Sudah Istrinya melahirkan Di tempat Di tempatnya Oda Padahal itu Padahal itu Sengaja Menunjukkan bahwa Virus HIV Ini tidak mudah Menulang Ini Ini luar biasa Itu Satu Yang kedua Ketika kita Terstigma Pernah Ini Aduh Saya sakit sekali Makanya Saya cukup Petugas kesehatan Yang merasakan itu Jangan Jangan Lagi terhadap Oda Oda ini Mereka sudah Dapat sakit Virus HIV Apalagi Teman-teman Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Yang Yang baik-baik Yang baik-baik Hanya Patuh terhadap suami Tapi ternyata Mereka tertulah Daripada suaminya Apakah ini Patut Apakah mereka pantas Di stigma Ataupun Di diskriminasi Termasuk Bayi-bayi Yang tidak Yang tidak berdosa Oke Itu makanya Saya Saya sekarang Lebih Lebih intens Terhadap Memulangi Stigma diskriminasi Pada petugas kesehatan Makanya Pesan saya Oke Kalau bukan sekarang Kapan lagi Kalau bukan kita Kapan lagi Kalau bukan petugas kesehatan Yang menurunkan stigma Di tempat Masing-masing Di mana Pertugas Siapa lagi Apakah Nanti keluarga kita Tercinta Yang terinfeksi Baru kita Mepeduli Oke Pesan saya Teman-teman Petugas kesehatan Terutama Teman-teman Perawat Teman-teman Perawat Kita Luar biasa Banyaknya Dari segi Jumlah Kita bisa Memegang Peran penting Terhadap Pengendalian HIV AIDS Karena kita Mempunyai Keterampilan komunikasi Dalam hal Sini Sisa dikuatkan Kembali Sisa dikuatkan Kembali Kita bisa Berdayakan Yang tadinya Orang depresi Menjadi Tidak depresi Kita bisa Merubah mindset Daripada Orang dengan HIV Yang tadinya Tidak bisa Minum obat Menjadi Patu minum obat Kita bisa Merubah mindset Masyarakat Yang bahwa HIV itu Bukan penyakit Mematikan Karena HIV Sekarang Sudah ada Obatnya Ada obat Ada jalan Kemudian Tentunya Untuk pengendalian HIV bisa berhasil Ketika semua Komponen itu Bersama Teman HIV Tahun ini Bersama masyarakat Meraih sukses Itu sangat Itu sangat Tepat sekali Bersama Bersama komponen Bukan hanya Kementerian kesehatan Dinkos Yang Menangani Tapi semua Semua komponen Komponen SKPD Organisasi perangkat daerah Di setiap Di pemerintahan Di perusahaan Masyarakat Toko masyarakat Itu semua Memegang perang Perang semua Terkait Pengendalian HIV Oke Kalau bukan sekarang Kapan lagi Kalau bukan kita Siapa lagi Baik Terima kasih banyak Ners Sungguh Suatu penjelasan Yang sangat Luar biasa Sangat membuka Pengetahuan Kita Membuka wawasan kita Tentang HIV Yang mungkin Masih banyak Poin-poin Yang Yang sebelumnya Kurang begitu jelas Buat kami Tapi setelah mendengarkan Penjelasan Dari Expert Itu sudah Tercerahkan Terima kasih Mungkin di lain waktu Kita bisa Berkolaborasi kembali Salam dari Zero Getting to Zero Zero Neonfection Mengurangi Atau Menjadikan Infeksi baru Kemudian Zero Death to Death AIDS Mengurangi Menjadikan Kematian Akibat AIDS Dan Zero Discrimination Mengurangi Atau Menjadikan Diskriminasi Terima kasih Salam saya Rizal Dari Paret Baik Itu tadi Wawancara Telekonference Telebicara Saya Bersama Narsal Lurisa Seorang Konsuler Yang Sangat Konsen Pada Pasien HIV AIDS Nah Untuk Teman-teman Semua Yang sudah Menonton Video ini Sampai Di Akhir Acara Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Nantikan Segmen TTP Selanjutnya Dengan Narasumber Yang Berbeda Dengan Topik Yang Berbeda Oh Ya Kalau Punya Usulan Siapa Perawat Yang akan Kita Kepoin Di Segmen Di episode Selanjutnya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima kasih Jangan lupa Like Share Ke Social Media Kalian Bila merasa Informasi Ini Penting Dan Jangan lupa Subscribe Itu Penting Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Terima kasih telah menonton!